Intro 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 Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Atur dong Kita kedatangan tamu dari Biang Kreatif ya bener ya Ini kelihatan masih muda-muda banget sih Boleh sebutin namanya Terus umur berapa sekarang Terus kenapa Coba memilih pekerjaan ini Ikut bergabung di Fotografi Gimana ya itu pelan-pelan ya Saya dulu ya Nama, umur, terus kenapa Jadi nama saya Muar Raffi Udah Permana Dipanggilnya Raffi Umur 21 tahun Pantesan masih muda dan ganteng Terus kenapa memilih Jalur Fotografi Ya jadi sebenarnya tuh saya punya temen Bapaknya saya gak Gak ini sama foto ya Jadi temen tuh punya kamera Nganggur Saya pinjem aja isinya se-moto gitu kan Pinjem dong Gue pinjem Saya coba moto yang namanya Sun Mori Kakak tau Sun Mori Sande Morning Ride Motoran Nah itu biasanya kan Moge-moge Mobil-mobil sport itu ngumpul Gitu ada komunitas tuh foto Saya gabung moto-moto Belajar-belajar ya Belajar-belajar Ya saya branding di Instagram juga tuh Tiba-tiba naik Orang-orang pada suka Dapetlah tawaran kayak kak bisa gak foto lamaran Bisa gak foto akat gitu Gitu Saya kaget Awalnya Lamaran gimana sih Gitu kan Apa yang di foto ya Gitu ya Bingung Karena kan saya basicnya tuh Moge Iya moge Saya sering dapetnya foto-foto moge segala macem Gitu Pas dapet gitu saya mikir Ambil gak ya ambil gak ya Saya nekat aja ambillah Buat ke depannya Siapa tau kan rejeki gitu Saya branding Ya Alhamdulillah ya Sampai hari ini Sampai ini Dapet terus Kolingan-kolingan lamaran akat Wedding Pre-wedding Malah lebih ke wedding ya Sekarang ya Banyakan Moge udah gak terlalu Atau masih Moge udah Karena saya sering lamaran segala macem Yang moge udah Kurang Iya saya udah gak ke daerah situ lagi Tapi kan duitnya juga gedean Wedding kan Betul Betul Jadi ngambil gue kan dikasihnya gitu Seladem lagi ya Iya betul Oke oke Nah sekarang yang setelah lagi Gimana tanya Namanya siapa Umurnya Namaku Gilang Radivarianto Biasanya dipanggil Gilang Sekarang aku umurku menginjak 19 Aduh Udah muda lagi Ya Wow 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 Pelahiran 2005 Untuk cerita ya Cerita pertama kali aku Bisa terjun sampai saat ini tuh Karena Dulu Awalnya aku masuk jurusan Broadcasting Kayak multimedia gitu Di sekolah Ya di kuliah itu Masuk broadcasting Barulah tuh Kekumpul sama temen-temen yang suka foto Suka foto Suka capture gitu-gitu kan Dan lingkungan yang ngedukung juga Dimulai ketika aku joki tugas foto Joki? Ya Jadi ada temen-temenku yang ngajuin joki foto Gimana 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 joki Jadi ada di kampus ada tugas Ya jadi ada tugas kuliah foto gitu Kita dikasih tugas foto Untuk misalnya kita ngambil foto pantai gitu Contoh ya Kita ambil foto pantai Oh jauh ya Jadi kayak Aduh males nih Ambil deh gitu Ya nah dari situ tuh Masuk banyak joki Ah kelas nih biasanya nih Satu angkatan Oh Satu kelas Berarti kamu juga dapat tugas yang sama Iya jadi aku udah bertugas sama Jadi aku Titip Titip foto deh Jadi aku ngambil foto aku sendiri Habis itu aku Menuhin klien Apa namanya Titipan-titipan mereka semua Request foto kayak gini-gini Oke siap gitu Mereka lulus Lulus Akhirnya Dari situ tuh Mulai dapet ketemu temen-temen yang Kenal duit lah jatohnya Kenal duit Yang kerja sambil kuliah gitu-gitu Mulai dimana Saya tuh Ngajuin buat ikut lamaran Eh coba dong ikut Kayak gimana sih rasanya Foto lamaran Foto wedding tuh gimana sih rasanya gitu Dan disitu belum digaji Belom dapet uang sama sekali Karena jatohnya aku Iya aku kan volunteer Jatohnya disitu Aku menawarkan diriku untuk ikut gitu Aku gak diajak jatohnya Aku yang menawarkan diri Dan disitu mulai Coba dong liat foto-foto Foto-fotonya tadi kayak gimana gitu Pas diliatin Oh bagus nih Besok ikut lagi ya Nah mulai dari situ tuh ikut Ikut-ikut Kenal sama Rafi Jadi tuh ceritanya Rafi tuh Temennya temen aku Hmm Jadi temen aku Temennya Rafi Aku kenal Rafi dari temenku Mas fotografer gitu-gitu Fotografi Satu bidang juga kan Dia juga fotografer Aku juga baru mulai gitu Dan akhirnya Lama-kelamaan kita ngebentuk tuh bikin Yang namanya biang kreatif Iya ini Rafi yang bikin awalnya Awalnya Rafi yang bikin Biang kreatif Nge-hire Temen-temen nih Yang butuh Eh bukan butuh Yang suka lah jatohnya Pertama suka dulu Yang suka foto Abis itu Kita satuin hobi yang sama Baru ke bikin biang kreatif Biang kreatif dari dia nih Oh Kenapa 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 Namanya biang Terus Kenapa Biang gula kah Atau apa Biang tuh Biang tuh sebenernya kayak Biang kerok Biang kerok gitu loh Kayak Gitu lah Tapi karena gak bisa diem nih sebenernya Iya Biang Enaknya biang banget Biang gitu Akhirnya sampai sekarang Apa ya kira-kira yang depannya yang bagus gitu Ah yang bikin unik aja lah Biang gitu Karena Kalau mau Awalnya tuh pengen rough kreatif atau rough kreatif Tapi kan Misalnya gak mau egois gitu Karena ini kan menyangkut nama tim Nama tim Jadi mending biang aja Jadi biang itu kan bisa Bisa apa aja ya Artinya Orang-orang juga biang Oh biang mungkin biang kerok atau apa gitu Iya betul Atau biangnya Fotografi Iya Biangnya cuka itu kan Betul 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 Nah Kreatifnya itu ya Karena Kita kan bergerak di industri kreatif Kita harus kreatif Menghasilkan karya-karya yang Tuh Yang harus Bikin kita senang tuh Klien Klien kita harus bikin senang Dengan kreatifan kita Dengan digabungkan dengan biang Wah Sekarang satu kelompok nih Biang kreatif kira-kira berapa orang nih sekarang Sekarang Tujuh 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 Terus Kalian sekarang Ya kan namanya sudah berjalan ya Sudah terima Duit nih ya Tadi udah mau duit ya Tidak Udah mau duit Duit Iya Saya ini kan Ya Pernah nih berapa kali Misalnya pada waktu wedding gitu Itu kan Harganya gila-gilaan ya Ada yang sekali Prewet gitu ya Betul Udah minta 100 juta Gitu kan Nah ini kalau Ya ini ngomong sekalian Buat promosi nih Promosi Ratenya nih Ratenya berapa nih? Kalo Wedding 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 Dari pre-wed Sampai Sampai Pestanya nih Kita sebenernya ada beberapa paket sih Kalo wedding sendiri Jadi kita ada paket include juga ya Include 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 Apa namanya Event Wio Apa namanya wedding organizer gitu Ini cuma potretnya doang ya Kan kita ngomongin potret ya Bukan ngomongin IO ya Yang tadi kan Ini yang saya tau Harga yang sudah high itu kan Mulai dari pre-wed sampai married Cuma foto loh Nggak ada IO Nggak ada video loh Hanya foto ya Harganya kan udah seratusan lebih Nah ini kalo kalian rate nya Kira-kira berapa dia promosi nih sekalian 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 deh Kalo kami masih di angka 7 sampai 10 Wah Berarti abisnya oke banget itu Terus 7 sampai 10 itu Ya sekalian Kira-kira dapat berapa foto Kan kita mesti ngomong jumlah ya Jumlah foto yang bagus yang kalian deliver berapa Yang pasti banyak Bisa seratus lebih, lima ratus lebih ada Itu keseluruhan mentahan Tapi nanti ada yang juga kami edit itu sekitar seratus lebih Seratus lebih Tergantung hadirin yang dateng sama Berapa lama kita moto sih Biasa kan kalo misalnya ada wedding gitu kan Biasanya lama ya Dan biasanya banyak tamu yang dateng gitu kan Banyak rangkaian Iya banyak rangkaian Ada yang seserahan Ada yang punya adat masing-masing Waktu itu kita pernah dapet wedding tuh Narik ayam Aduh 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 Jadi tarik-tarikan ayam gitu ya Itu adat Sunda itu Iya adat Sunda Jadi kayak ada ayam satu ekor gitu Ayam bakar Jadi nanti Pembelai pria Cintanya aku pembelai pria Rambu perempuan Jadi tarik bareng Iya gitu Ditarik Jadi yang paling banyak dapetnya Itu rezekinya yang paling banyak Nah ya Kalau di adat Sunda begitu Dari budaya mereka kayak gitu Gila pernah nih ya Gila-gila Kalau yang belum pernah lebih banyak gimana ya Udah gak apa-apa Iya gak apa-apa Itu ya adat ya namanya juga ya Simbolis aja sih sebenernya ya Simbolis adat tuneka kayak gitu Tarikan ayam Iya iya Pernah foto yang adat apalagi yang aneh-aneh Adat apalagi ya Adat aneh-aneh Adat Sangjit Bukan aneh sih Sangjit sih Sangjit itu Bukan aneh tapi itu khas itu Itu juga pengalaman bagi kami Seru banget tuh ya Seru banget itu Wah serahannya buahnya Buahnya Banyak banget Terus seragam Seragam belum lagi dari minum teh Apa macem-macem gak Ini nuangin Nuangin Itu pengalaman banget itu Iya Adat yang itu juga Macem-macem Batak itu belum pernah tuh Jawa itu kan pakai sisiraman segala macem Oh pernah saya Udah pernah ada yang sama Beras Oh iya beras pernah waktu itu Tapi bukan wedding Apa tuh gimana tuh Waktu itu baptis Oh Jadi ada kita juga buka dokumentasi selain wedding Kita ada dokumentasi event-event lain gitu Jadi ada baptis juga Pake beras Pake beras Jadi soal waktu itu baptisnya masih umur 5-6 tahun Masih kecil gitu Adat apa ini Batak kalau gak salah ya Soalnya baptis Jadi bukan Ya mungkin ada adat mereka kali ya Jadi kayak Naro beras gitu Terus ada makan Jadi si anak itu nyuapin ikan 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 Mungkin tau Ikan-ikan Kayak ikan kuah kuning gitu Iya asik Iya asik Iya itu namanya Kayak gitu Iya kita punya negara bangsa yang Luar biasa ya Beragam banget Beragam banget Tarik ayam ya Iya kan Beras Banyak ya Balik nih ke kalian Masih muda Masih keren Jadi kalian abis dari selesai SMA Terus langsung masuk Atau kalian tetep nerusin kuliah Atau kemudian kalian memang ngambil khusus Apa itu Fotografi ya Ini kan tadi katanya sempat sekolah Nah ini gimana nih Riwayat hidup kalian Jadi siapa dulu Terserah Nah Ya kalau misalnya dari saya itu Emang Basicnya tuh sebelumnya ada fotografi Suka fotografi Akhirnya masuk kuliah jurusan fotografi Itu broadcasting multimedia gitu Dapet lingkungan yang ngedukung Fotografi Fotografi Bukan fotografi gitu kita broadcasting multimedia Iya Tapi di dalam broadcasting itu kita ada Matkul pengantar fotografi Ya dari situlah mulai Terus kita juga di Ada jurusan fisioterapi Gitu Jadi kayak Gak pernah terlalu di Itu ya Lumayan baru juga Disana Ya itu sih paling Banyak Yang gak banyak Orang tau Betul 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 Nah Sampai sekarang sudah selesai kuliah Belum Belum Sekarang lagi sudah selesai berapa Oh iya ya Kan masih 19 ya Iya betul Baru masih Baru banget Baru start 3 ya berarti Tiga Baru jalan tiga nih Tapi sudah menghasilkan Wah Keren Ngatur waktunya gimana? Tugas juga Kayaknya luar biasa ya Kalau misalnya ngatur waktu Kamu tinggal berapa? Saya baru awal bulan lulus sidang Wah Selamat selamat Tinggal toga aja di kepala Wah Selamat selamat Terima kasih Kasih Saya suka Anak-anak muda yang Kerja Terus juga Nyelesaikan sekolah Jangan berhenti Ya Karena Kita tidak tahu apa yang di depan Tapi semakin kita belajar Semakin kaya Betul betul Dia S3 Saya juga S3 Jadi jangan berhenti Walaupun sudah menikah ya Tetap sekolah ya Sampai ngambil S3 Ya Jadi ayo Berjuang Dan kita akan lihat benar-benar ya Sebenarnya menurut saya Hidup ini begitu banyak yang namanya kesempatan Begitu banyak yang namanya peluang Dan saya juga berharap Wadi karya kalian bisa masuk ya ke taraf internasional Amin Yang luar biasa yang unik-unik Kalian suka gak sih itu apa Misalnya ikut kejuaraan gitu Foto tingkat internasional atau nasional Sempat題 kemarin menang Wah Cita dong Cita sedikit dong Cita sedikit dong Jadi di kampus Saya tuh Politeknik Politeknik Pasti di siap kampus ada BEM lah Ya kan ada BEM itu BEM itu dia yang Ngejalani acara Satu kampus Even-Ven banyak Ada lomba Nyanyi segala macem Alisa kategori fotografi itu Itu kan satu kampus tuh Yang ikut tuh ada tiga puluh, berapa gitu? Eh, juara dua. Itu apa fotonya, apa tuh hari itu? Foto itu, foto kira pengantin. Itu pas saya lagi foto wedding juga. Kebetulan masuk sama tema yang dikasih sama BM-nya itu. Temanya memang pengantin? Tentang budaya, adat gitu. Wedding yang kemarin itu, kebetulan itu pakai adat Jawa. Ada kira pengantin, gatot kaca. Kan ini kan simbol wedding-an adat gitu. Budaya banget ya, keren. Gak tau, tiba-tiba kaget juara dua. Kamu gak ikut nih ngomong-ngomong? Enggak, karena itu lomba-nya khusus buat di fakultas dia doang. Di politeknik dia doang. Hal luar boleh gak sih? Beda divisi lah. Beda diri, beda rana. Yaudah, ikut aja. Tapi sempet nemenin waktu itu. Dia hunting foto. Kemarin, hunting dimana Taman Mini ya? Dimana? Oh, Taman Mini ya. Ya. Sik, sik, sik. Sampai sekarang kalian gak khusus ngambil, apa itu? Belajar gitu, fotografi, atau kemudian sama siapa ya. Ya, kadang-kadang kan ada berguru nih sama yang ini gitu. Kalian ada gak belajar kesana? Sebenarnya kalau belajar pengen banget ya. Cuman kan neka halang sama kesibukan sama uang. Karena belajar kan butuh uang kursus gitu ke orang. Karena zaman sekarang kan media sosial kan canggih ya. Kita bisa belajar lewat Youtube, sosial media segala macem. Ya, saya belajar lewat situ. Pengalaman-ngaman fotografer yang profesional kan Ya, sharing-sharing pengalaman juga. Jadi biar saya belajar juga dari situ semua. Kalau bilang? Sama sih nambahin kayak Rafi. Karena kita kan sekarang, kita punya HP. Kita ketik aja udah banyak kan nemu gitu ya. Asal kita mau belajar, semua sudah ada ya sekarang. Gak kayak zaman dulu mungkin susah ya. Jadi bagaimana kita mau atau enggaknya kita belajar dari situ. Sebenarnya kita banyak banget sumber di Youtube. Kita cari fotografi, dasar-dasar fotografi. Itu banyak banget disana tuh ada. Kita bisa pelajarin itu semua dari awal sampai akhir tuh bisa gitu. Terus bagaimana dengan alatnya? Untuk alat pertama kali. Kan mahal tuh. Ya, kita beli yang semampu kita dulu gitu. Semampu kita, kita hasilin foto sebisa kita. Dari situ bakal naik tuh. Bakal naik hasil foto kita. Bakal naik red card kita juga gitu. Pertama pasti kita yang murah dulu. Yang semampu kita, mungkin kita nanti seotos kita bisa sewa dulu. Dari sewa, baru kita nanti bisa update-update. Oh, kameranya gak usah sewa ya? Iya, bisa. Sekarang ada penyewaan. Jadi, gak ada alasan buat temen-temen semua disini yang belajar fotografi. Untuk gak punya alat atau gak punya gear. Kalian bisa pinjem temen kalian atau bisa sewa. Itu banyak banget. Sewa mahal gak? Lumayan. Murah ya? Lumayan murah ya? Tergantung serinya juga. Affordable. Tergantung seri yang kita sewa. Ya, kalau misalnya kalian masih keberatan buat sewa. Kalian bisa pinjem temen kalian, pasti ada salah satu temen kalian yang punya kamera. Pasti. Jadi, gak ada alasan kita buat berhenti belajar fotografi. Sekali lagi dalam hidup ini adalah begitu banyak kesempatan. Tetapi, ada banyak orang yang melewatkan kesempatan itu dan beralasan. Bahwa mereka tidak punya penghasilan. Bahwa mereka masih muda. Mereka masih sekolah. Dan bahwa nanti setelah mereka sekolah baru mereka akan memulai pekerjaan. Tetapi, pada waktu kita bisa menangkap momen. Bagaimana momen pada waktu kita ada keriduan kecil saja. Untuk belajar. Maka, apapun tersedia. Jangan menyerah. Seperti kata dua adik kita yang luar biasa. Dan ini ternyata penghasilan yang lumayan ya. Nah, bisa untuk membiayai sekolah rasanya. Dan mulai nyicil nih. Gak tau nih mungkin nyicil mobil atau motor. Karena ini adalah sebuah sebenarnya peluang yang sangat luas. Seperti yang tadi saya sempat bahas. Ratingnya itu dari angka. Ini baru masih mereka berkisar sekitar 7 jutaan sampai 10 juta. Sekali wedding dan sebagainya. Tapi kenyataan di dunia hari ini. Ada yang packingnya sekali wedding sekali jepret. Itu sudah 100 juta ke atas. Jadi sekali lagi terus kembangkan bakat kita. Karena tiba-tiba apresiasi dan semua penghargaan. Orang akan melihatnya. Tetap orang akan bisa menghargai. Dan orang akan bisa mengatakan mana yang the best. Percayalah. One day kalian bisa naik. Sampai puncak-puncak dari fotografi. Mungkin Buah ceritain gak? Ini kan perjalanan fotografi ini lumayan panjang ya. Mungkin udah berapa tahun gak? Kalau Raffi berapa lama mungkin? Start. Dari nol nih. Dari belajar. Dari belajar. Dari nol sampai sekarang nih. Dari belajar tuh tahun 2019. Oh lumayan. Baru lah. Lumayan tapi baru ya. Cuma ya udah lumayan lumayan. Gilang. Kalau belajar. Pas Covid pasti ya. Ya betul. Pas Covid. Pas Covid. Nganggur deh ya. Jadi terus ngotak-ngoteka. Semuanya lah ini ya jadinya. Kalau Gilang dari kapan? Kalau misalnya saya itu dari 2020. Itu baru belajar ya. Baru belajar. Belajar-belajar. Iya. Cuma untuk masuk bergabung bikin vendor bersama Raffi ini. Dibi yang kreatif. Itu baru tahun lalu. Setahunan lah ya. Iya. Betul. Nah dalam perjalanan kalian ngerjain ini. Proyek-proyek fotografi ini. Ada nggak yang paling menantang nih? Wah ini kayaknya tricky banget. Terus mungkin susah. Atau proyek-proyek yang agak unik gitu lah. Ada nggak? Nggak tau ya. Maksudnya masing-masing semuanya. Masih beda-beda nih. Masih ada. Iya. Bisa proyek unik atau kegagalan. Atau justru yang wow banget ya. Yang paling wow banget gitu. Iya. Mungkin dari saya sendiri itu ada waktu itu. Pernah dapet proyek foto prom night. Atau after party gitu. Hmm. Kayak dugem lah. Kan kalau misal after party gitu kan. Ruangannya gelap ya. Betul. Ruangannya gelap. Dan pergerakan movement teman-teman disana tuh. Sangat. Cepat. Ini ya kan. Iya. Sangat gerak. Jadi ketika ngambil momen tuh susah banget gitu. Susah bener-bener susah. Karena sempit. Kita juga harus nyesuaiin sama mereka. Biar nggak mereka nggak keganggu juga kan. Ketika mereka lagi party gitu. Tentu kan nongol di tengah. Betul. Jangan sampai aku ngeganggu mereka disana gitu. Itu lumayan cukup susah. Karena disana juga gelap. Harus butuh bantuan lighting. Dan. Yang diketahuin kan kalau misal after party kan. Semakin malem kan. Semakin mereka semakin ini kan. Iya kan. Aktif ya kan. Aktif. Iya. Semakin aktif. Lumayan sulit buat kita ngambil momen disitu. Cuma untungnya. Bisa diambil. Semua momen. Sampai akhir. Itu nge-triknya gimana kamu? Triknya kamu. Untuk disitu. Eh. Aku mencoba buat. Jangan sampai mereka ke distrik sama aku. Jadi. Contohnya mereka lagi. Mereka lagi. Ke sini. Aku bisa ngambil dari sana gitu. Jadi jangan sampai. Mereka tuh ngeliat aku gitu. Jadi aku bisa menghasilkan. Oh gini kamu kayak candid gitu ya. Aku bisa menghasilkan foto yang. Nggak direncanakan. Tapi. Bisa bagus gitu. Jadi. Natural banget gitu ya. Iya. Mereka lagi ketawa. Lagi. Happy-happy. Aku ambil gitu. Kalau misalnya aku direct gitu kan. Saya langsung. Kak boleh senyum. Itu kan. Akan nggak natural gitu. Iya. Gak bagus juga kan. Ya. Makanya kan. Ya. Ya gitu sih paling. Wow. Nantang banget gitu. Ya. Beneran gelap ya. Beneran gelap banget. Lampu cuma. Lampu pun jerak-jeduk ya kayaknya. Iya. Lampu remeng-remeng doang. Yang nggak terlalu terang gitu lah. Bukannya kameranya. Mesti khusus ya. Kalau kamu nggak tambah lighting. Betul. Iya. Aku ada tambahan lighting juga sih. Oh. Tapi lightingnya lighting yang nempel. Flash eksternal namanya. Iya. Jadi nggak bener-bener ada orang bawa lighting ke segede-gede nya. Iya. Jadi kita juga nggak bisa bawa lighting gede juga kan. Nggak bisa. Kesel juga orang ya. Ini orang mau ngapain ya gitu. Ya mau syuting ya. Suasanya gelap-gelap gini ya emang gelap gitu ya. Betul. Cukur sekali kalian tinggal. Oke oke. Kalau Raffi gimana Raffi? Ada nggak yang menantang? Kalau saya menantang sih lebih kayak gini. Kalau misalnya ada lamaran. Saya juga sering dapet banyak lamaran ya foto lamaran. Permintaan kalian tuh pengennya kayak gini. Kadang kan kita tuh fotografer suka dikasih namanya mood board. Mood board itu kayak kisi-kisi lah. Iya. Jadi pengennya kayak gini. Ntar aku pengennya kayak gini, angle-nya kayak gini. Posternya pengennya kayak gini. Kan nanti aku pengennya ngambil harus ada ininya, cincinnya kayak gini. Pokoknya kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya tanpa mereka ngasih mood board, kami udah paham gitu. Emang kita harus ngambil kayak gitu. Momen-momen itu nggak boleh lewat. Iya. Itu pasti kami ambil. Nah yang jadi masalahnya itu ketika mereka keinginannya sangat besar ya. Tapi pencahayaan itu kurang. Misalnya di rumah. Di rumah. Oh itu kan susah ya. Mereka nggak pakai lighting. Silahkan ya. Sebalik boleh minum. Boleh makan. Ya ini namanya. Supaya kalian ada gede dikit. Kalian kurus-kurus. Jadi yang kaliannya gimana? Dia setiap kalau misalkan tambah lighting apa mau nggak? Mereka nggak? Kadang. Nah. Ya kan mau nggak mau kan kita pakai lighting dong. Nah jadi lighting saya selalu bawa tripod sama lighting. Tergantung situasi rumahnya. Kadang kan rumah kan terbatas ya. Ya posisinya paling berapa kali berapa. Ya kotak itu ya 3x4 lah. Jadi paling nggak pakai satu flash terpisah. Flash di sini, flash di sini. Atau nggak pakai flash yang udah nempel di kamera. Itu sebenarnya udah bisa. Tapi ya menurut saya kayak hasilnya kurang aja gitu. Maksudnya nggak sesuai dengan permintaan dia. Tapi kami bisa memaksimalkan pose yang mereka inginkan gitu. Karena banyak request yang aneh-aneh ya. Iya request yang aneh-aneh. Pastilah apa jawab yang paling aneh. Yang aneh nyalam dah gitu. Ada nggak? Ada. Unik banget. Jadi di daerah Bayoran saya dapat foto lamaran saat itu. Belum apa-apa udah ketahun. Nggak, lucu aja. Lamaran. Nah pokoknya udah sesi formalnya udah selesai lah gitu. Tinggal sesi foto beauty. Foto makeup berdua tuh. Yang cowoknya tuh tiba-tiba request. Kak, saya boleh pakai request gaya Naruto nggak? Ya ampun. Ya boleh-boleh aja. Dia yang nawaran ya. Ya saya nggak masalah ya. Gaya Naruto. Ya nggak apa-apa ya. Ya udah gaya Naruto aja begini. Ya udah. Calonnya juga ikutan-ikutan juga bergaya. Ala-ala itu. Ya udah ikutin aja. Mereka seneng gitu kan. Udah sih itu paling. Itu masih lumayan sih. Cuma gaya Naruto. Di tempat lain pasti banyak-banyak yang aneh-aneh. Iya. Eh tapi kita lagi ada di tengah. Daripada ini. Iklan yang mau lewat. Tetap stay tune di MMA jangan kemana-mana. Inilah MMA Mertua Menantu. Aku tolong. Cinta. Satukan hatu. Kuatkan jiwa menghadapi dunia. Segala cinta dan bukan, kuatkan semua persahabatan, kita penantang impian. Di atas awan kita akan menang, kita penaklupun dia, di atas awan kita akan menang, menang. Tanpamu tak akan sama, tanpamu semua berbeda, kisahmu juga kisahku selalu bersama. Tanpamu tak akan sama, tanpamu semua berbeda. Tanpamu tak akan sama, kita penantang impian. Tanpamu tak akan sama, kita penaklupun dia, di atas awan kita akan menang, menang. Tanpamu tak akan sama, kita penantang impian. Tanpamu tak akan sama, kita akan menang, menang. Terima kasih telah menonton 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 Contohnya ada orang disini Jadi aku disuruh foto dia Tapi ngeblur tapi mukanya jelas Jadi ada triknya itu namanya motion blur Ya jadi namanya motion blur Jadi nanti yang ngeblur itu yang diperbolehkan ngeblur cuma background sama sekitarnya doang Jadi yang ga boleh ngeblur Area wajahnya dia tuh harus jelas Harus fokus Nah itu yang lumayan trik dan cukup menantang juga sih Rada susah juga kan dia Karena kena lagi tren viral aja Ada juga loh orang foto yang ga keliatan untuk jalan aja gitu kan Bener-beneran blur semua tuh Jaman saya lagi Dulu kurang lebih 5-10 tahun yang lalu Jamannya itu ngeblur semua Jadi mereka memang ga pengen Ketawa gitu Ketawa cuma dia ngeblur gitu Gak pengen di expose mungkin ya Lebih bukan Lagi gaya aja Kayak gaya aja gitu Kayak speed gitu kan Kayak speed ya Kan lagi gitu ya Orang dp-dp gitu ya Lagi 5-10 tahun lagi Lalu lagi nge-trend banget tuh Jadi mereka mau tanya gitu Atau ngeglitch-ngeglitch gitu kan Ya ngeglitch juga ada tuh sampe sekarang Ngeglitch tuh di edit atau emang itu teknik kamera juga bisa? Teknik itu Teknik fotografi tuh ada Ngeglitch-ngeglitch gitu dah Bagus banget nih fotonya gitu Gimana yang bukanya ya? Jadi masuknya ke teknik Macem-macem teknik fotografi tuh ada Painting ada motion blur ada Freezing Ya paling susah gitu ada ga? Mungkin menurut kalian kan Kan semua teknik kan masih belajar ya Ada caranya mungkin ada Eksternal sesuatu tambahan Mungkin tambahin props dan segala macem Yang menurut kalian paling Aduh aku belajar ini susah nih ternyata nih Ada ga? Dari teknik nih Teknik nih Teknik nih Menurut kalian yang teknik kan macem-macem nih Yang menurut kalian Aduh ini paling tricky banget nih Tricky banget Kalau misal dari saya sendiri sih itu yang teknik ngeflare Jadi foto Jadi nanti ketika foto tuh ada flare Apa namanya? Cahaya Itu susah Karena kita harus pakai lensa yang mendukung Satu dan yang kedua kita harus membutuh cahaya matahari langsung Yang pas Kalau pakai lampu ga bisa Ga bisa Karena kan itu cahayanya kuning ya Jadi kalau misalnya matahari kan cahayanya luas Kuning Jadi bisa mantul sama cahaya sinar itu Jadi ketika kita foto tuh ada flare Gambar cahaya pantulan, cahaya bulet, cincin gitu Nah itu yang lumayan tricky sampai saat itu Kalau murni ya Kalau editingnya taro aja ya Kalau edit ga tempel gitu Kalau yang murni itu susah bang Ini murni nih Betul Harus bener-bener mendukung dari segi gear sampai tempat dan viewnya itu harus bener-bener tepat gitu Ada ga sih jam-jam oke gitu? Jam-jam oke itu sekitar jam 6.30 sampai jam 8 itu kalau pagi Kalau misalnya sore itu jam 4 sampai jam 6 sore Kenapa? Kalau siang kenapa? Kalau siang itu kita ga bisa Karena cahayanya keras banget Iya Cahaya itu jadi susah banget Iya Jadi kita juga Sebisa mungkin kalau misalnya Kalau outdoor ya Kalau misalnya kita ngambil event outdoor Kita saranin kak Kita lebih bagus Untuk sarannya itu di siang Kalau misalnya siang pengen ke sore Mendingan sore sekalian aja kak Atau kalau misalnya pagi Kalau siang mendung Bisa Ini saya nanya nih Kan kayak mau tau nih Kan jadi kan waktunya cuma pagi sore nih gitu kerjanya Kalau siang mendung bisa ga? Bisa Asal jangan hujan aja Kalau hujan Anjir bagus juga Gak bisa juga ya Gak bisa juga ya Betul Jadinya rugi Jadi kita lagi auto Semua fotonya ga tau kenapa masih ada hujannya Kalau hujan buat mereka itu romantis gitu Betul Kalau kita kan kalau hujan cari lari ya Cuma mereka kalau foto hujan bagus-bagus tuh heran Jadi waktu prewet pas hujan Jadi dapetnya adegan hujan gitu dapet juga kita Tapi ga lagi intik-intik doang lah Bisa Bisa aja Diangalin Itu kalau dikonsepin juga Ya pakai hujan buatan Oh Ternyata kalau emang lagi hujan murni Kita fotografer tuh udah Di mobil tuh udah siap ya Payung Jadi kita fotografer pakai payung di moto gini Gitu Ya harus di briefing dulu sih itu kayaknya Sudah koordinasi juga Rambut ga lepet kan aneh ya gitu Tapi kan carinya begitu tuh kalau di film Hujan tapi rambut masih tetap bagus Iya Iya itu ya Kalau misalnya hujan remutan lepet Kayak hujan-hujanan di foto Jatuhnya kayak bukan prewet Kalau misalkan hujan gitu Kalian bawa misalkan damkar gitu ya Kalau misalkan hujan buatan Kita bisa manggil damkar sih Prezinannya Prezinan Iya paling Iya itu Undang damkar Atau kita bisa pakai ini aja sih sour Kayak sour Apa namanya Air buat nyiram tanaman itu Biasanya kan ada Bentuk-bentuk kayak gitu kan Yang nyebar gitu airnya Yang spray Iya yang spray Oh itu juga rumah Jadi kita arahin ke atas Pasal ga terlalu wide Betul Ga ketahuan palsunya kan Iya kita jalan ke atas Mereka pakai payung Jadi cahayanya tetep ada Ada sinar matahari sedikit Jadi hujannya tetep ada Jadi kayak natural gitu Ga terlalu mendunga Ga terlalu cerah juga Berkonsep Konsep Betul Balik lagi Balik lagi nih ceritanya Kalau kalian bisa Bilang visi Kemudian misi Di target Tahun ini apa Bisi misi Iya dong Buat biang kreatif Sama buat hidup kalian Kan barusan lulus nih Iya Mau cari kerja Atau Atau Mau cari pacar Atau udah dapet Fokus karir pertama Nah untuk biang kreatif sendiri Tapi Saya tetep Pengen Bang kreatif itu Bukan sekedar Apa namanya Ya Tim yang Bisa ngambil Pelamaran Akat gitu dong Ga mau Jadi ini mohon doanya aja sih Mungkin Bulan depan Atau 2 bulan kemudian Kami berencana mau buka foto studio Dari temen ngasih tau Ini ada House Ya lumayan lah Saya lihat kan Ada penawaran Penawaran Jadi paling mungkin meeting Segala macem Buat ngasih Ini harga Kira kaya berapa Kalo deal Sikat Gitu sih Meluas jangkauan juga kan Jangan cuma dilamaran gitu kan Kita juga bisa foto studio Karena kan kita lagi rame juga kan Foto booth gitu gitu Foto studio yang anak-anak baru lulus Lulus Anak-anak baru masuk ke PTN impian mereka Gitu Itu Salah satu bisnis yang cukup menjanjikan sih Di tahun ini Gak pengen tuh Misalnya bikin Apa itu Ya Ke Gunung Bromo Atau kemana Terus foto-foto yang Bener-bener Asik-asik gitu ya Yang buat diikuti lomba internasional Junicef Kan Itu ada tuh jalur yang kesitu juga ya Iya ada ada Dan itu Junicef harganya Oke juga Oke banget loh Mulai dari binatal Dari anak-anak Karena Ya Kami punya temen-temen yang Ya saya kebetulan temen-temen yang Difotografi Dia memang ngarahnya kesana ya Jadi dia sengaja tuh Ke gunung Kemana Terus nanti kirim Ke PBB Kemana ya Memang jualannya Ke arah sana ya Terus ada jualan yang khusus foto anak-anak Mukanya Anak-anak yang Yang lucu-lucu Tapi yang lagi menderita Gitu ya Ada juga kan Ada yang bayi khusus tuh Betul Itu juga lagi Yang terkenal itu kan yang musung lapar itu ya Yang di Afrika kan Ya yang benar Walaupun stress loh orangnya akhirnya Karena dikatain kok Kamu gak nolongin malah kamu foto gitu Kasian juga Karena itu salah satu kesulitan fotografer ya Karena foto yang kita ambil itu bisa mengundang banyak sense Iya Mungkin Sense kita ketika ngambil foto itu Oh ini anak yang butuh perhatian dan pertolongan gitu Mungkin sense orang lain berbeda gitu Oke kok gak nolongin sih gitu Nah cuma di foto gitu Iya berbeda pandangan yang Menurut kita tuh cukup krusial Ketika kita ambil foto-foto yang sensitif gitu Itu juga termasuk foto mahal kak Oh iya gimana-gimana Ya kan itu tau kan ya Terkenal banget Itu foto mahal Punya harga Ada value-nya Jadi kalian rencananya kemana Foto boot dulu ya Foto studio dulu Pastinya pengen ngasih yang terbaik ya Ke buat tim seluruhnya gitu Jadi gak disitu-situ aja Pengennya ke depannya tetep jalan Kerjaan Yang lain juga tetep bisa jalan gitu Rencana fotografer ini akan jadi Apa main job kalian Atau kalian ada side job line selain ini Side job Sebenarnya kalau saat ini Ini masih termasuk side job sih Jadi belum Maksudnya kita belum Belum yang utama ya Belum yang utama ya Iya belum punya kerja utama Karena kan baru 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 Jadi ya Rencana pengen Ngarak ke Terus jadi wartawan pengen juga Paling PNS Kurang emang Kalau PNS sama fotografer Rada-rada lucu juga ya Nanti foto di IKN Foto sama Pak Jokowi Rencana pengen sampai ke atas sana Rencana sih gitu Biar masa muda kita tidak diisi hanya sekedar berhura-hura Atau mungkin kita berkata kita sibuk sekolah Tetapi sebenarnya masih ada banyak hal yang bisa disisipkan Hari itu saya melihat sebuah perumpamaan Ada satu kotak Dan profesornya berkata tolong masukkan sebanyak-banyaknya Beberapa orang mulai memasukkan batu-batu kecil dulu Dan kemudian akibatnya batu besar tidak pernah bisa masuk Tapi profesor ini berkata masukkan dulu batu besar Setelah itu masukkan baru batu-batu kecil Goyang-goyang-goyang Masukkan lagi yang namanya tanah Goyang-goyang-goyang Masukkan lagi yang namanya air Ternyata kotak yang sama bisa menampung sangat banyak Demikian kehidupan kita Kita punya semua kotak yang sama jam 24 jam yang sama Tapi cara kita memakai hidup ini Cara kita mengelola Cara kita memasukkan apa saja dalam hidup ini Ini sangat menentukan Saya berharap lewat ini Anak-anak muda tidak membiarkan hidupmu berisi rongga Mungkin itu rongga kesepian Mungkin itu rongga kemiskinan Itu mungkin rongga kemalasan Tapi hidupmu padat dengan semua yang baik Dengan ilmu Dengan semua pekerjaan Dengan masa depan Dengan semua peningkatan kehidupan Mereka berdua adalah sebuah contoh Bahwa hidup ini bisa sangat berarti Bisa sangat berkualitas Bisa sangat menghasilkan Di usia yang sangat muda Nah kita mau Di dekat-dekat terakhir nih ya Buat anak-anak muda Buat anak-anak muda Salam nih mereka Bicara nih kita langsung teknis nih ya Kalau anggaplah ada anak muda yang bilang Eh gue nih pengen nih beli kamera Gue punya duit Menurut kamera Ini baru mulai Mulai belajar nih ya Menurut kalian kamera apa yang mesti dibuat Eh mesti dibeli Terus kemudian kalau mereka mau buka Youtube Belajar Belajar apa yang dasar dulu Kan kalau belajar-belajar gitu Banyak juga pusing kan Harus mulai kan selalu ada permulaannya ya Nah itu Coba ini kan yang denger Banyaknya kan semua anak muda dan mami-mami Nah ibu-ibu ini kan suka foto loh Iya bener-bener Tante Tante Itu ya Sasaran kamu paling bagus Udah suka di foto Suka moto Punya duit Jadi yang diincar harusnya tante-tante Terus udah gitu kalau kamu ya bisa menyulap Tante gemuk kayak saya Fotonya kelihatan langsing Wah itu dicari Anglenya harus pas Langsung bayar mahal pun rela Karena efek penipuan yang alami Nah ini cuma selingan ya Supaya yang di rumah ini semangat Bahwa ini gampang banget cari duit Nah coba boleh Jadi mungkin teman-teman yang denger Ah fotografer mah cuma jepet-jepet tapi dibayarnya mahal Iya dan susah ada juga yang bilang gitu Iya ada juga yang susah Mungkin karena memang bukan bidangnya kali ya Terus mereka kadang juga bilang gitu Dibayar jepet-jepet dibayarnya mahal Kalau gak tau resikonya itu gede banget ya kita ya Bagi fotografer Kalau misalnya kita udah jepet weddingan nih Tiba-tiba Fail Failnya korup gitu Karena kita memakai memori yang KW Atau segala macem Kita mau apa Gak bisa ngulang ya Gak bisa ngulang Itu momen sakral Sakral banget itu Jadi kita mengorbankan Ya investasi lah gitu kan Alat yang lumayan gitu Nah untuk kamera buat pemula yang mau belajar Saya saranin ya Jadi kamera itu ada golongannya Ada golongan entry level Ada medium Ada yang semi pro Profesional Saya saran saya beli yang entry aja dulu Bilangnya entry level Entry level Jadi kalau misalnya di Google Cari aja kamera entry level Merk ini Pengennya merek ini Udah tuh muncul tuh Tinggal cari aja yang selesai budget Masuk gitu Kalau misalnya budgetnya banyak Ya sekalian aja langsung aja beli yang semi pro Atau yang udah profesional kamera Jangan nanggung malah ya Jangan nanggung Itu bisa buat kedepannya nanti Kalau emang pengen serius ya Pengen fokus ke bidang itu Oh malah jangan entry level dulu pelan-pelan gitu Kalau emang ada ya Kalau emang ada ya Sayang kan Kalau emang mampu Dan kalau saya kan Awalnya kan entry level Karena memang budget saya Ya awalnya kan Lepas Lepas Jadi saya entry level dulu Gitu Ntar lama-lama kalau ada budget kan Sesuai nama red card Harga ke klien Nabung-nabung-nabung Bisa kebeli Gitu Terus kalau di Biang Kreatif Kalian punya stok kamera Beberapa dipakai sama-sama Atau pribadi Jadi sebenarnya Kami punya pribadi Tapi kalau misalnya Misalnya gilang nih Saya tugasin Ambil ke Bekasi coba Itu misalnya gilang gak punya kamera Pakai kamera saya aja Kamera gua gitu Switch Switch gitu Switch Untuk RAM gitu Kan ada tujuh orang Nah yang punya kamera itu lima Jadi tinggal Gue pengen ambil kesini Pinjem dong Sabi gak Bisa gak gitu Ya udah pinjem ini Gitu sih Switch gitu bahasa Jadi gak ada halangan buat kalian Kalau misalnya pengen mulai job Gak ada kamera Gak ada halangan buat kalian gitu Kalian bisa Selagi kalian berusaha Apapun Terus kemudian kalau mau belajar gitu di Youtube Kira-kira yang pertama kali yang kita masih ketik Yang kita perlu tahu basic ya Oh ya Untuk basic itu untuk fotografi Ketika udah punya kamera nih Punya kamera Yang pertama kita pajang itu namanya segitiga exposure Segitiga exposure itu ada namanya ISO Shutter 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 Dan F F Atau bukaan F itu bukan cahaya Bukan cahaya Rana cahaya Dan ISO itu Cahayanya lah Nah jadi itu segitiga exposure itu Itu kunci utama dalam kita moto gitu Satu-satu dasar fotografi yang harus kalian kuasain itu ya itu pertama kali Terus juga kepala Betul Itu dulu jadi Kalau berapa ISO-nya harus berapa F-nya harus dinaikin dan turunin gitu ya Betul Kalau di ruangan terang nih Pagi hari ISO-nya berapa F-nya berapa B-nya berapa Kalau misalnya di gelapan Udah menjelang Sore Sore Menjelang gelap itu ISO-nya dinaikin tinggi Satu-nya kurangin F-nya dikecilin Eh dibesarin Ke satu koma Itu harus di luar kepala Ya belajar lah Belajar lah Karena punya banyak fungsi kan Setiap itu Setiap apa namanya Setiap Fungsi-fungsi tadi tuh Punya banyak kegunaan Yang bisa kalian manfaatkan Di berbagai tempat gitu Contoh Misalnya kalian tadi Notice yang ngeblur-ngeblur gitu Kalian bisa pakai shutter speed yang rendah Gitu Itu ada semua disitu fungsinya Jadi pertama Kalian harus kuasain itu dulu Kedua Ya udah Kalian mulai aja Dari situ bisa di eksplore banyak Dari segitiga itu ya Start dari situ ya Jadi setelah segitiga paham Udah Bahasanya udah Udah ngerti Dari dua kepala lah Nah kalian bisa tuh langsung lari ke teknik Angle kamera Dasar fotografi ke teknik Framing Framing Komposisi Headroom Gitu ya Iya Terus Ngomongin fotografi sama sekarang HP HP kan segala macam bisa nih ya Wah Editnya juga gampang banget ya Semuanya Nah ini gimana nih Kalo kalian nih Bilangnya Wah kita sih gak Gak apa ya Gak suka nih Gak suka gitu ya Atau Menurut kalian gimana itu Sebenernya sama aja sih Antara kamera dengan HP itu Cuma yang membedakan adalah tekniknya Ketika kalian punya kamera Itu bisa dikuasain semuanya Kalian bisa pengen bikin Foto orang kecil jadi gede itu Kalian bisa di kamera Foto misalnya Ngeblur jadi jelas itu Kalian bisa di kamera Cuma kalo di HP itu terbatas Bedanya Antara kamera dengan HP adalah Kamera Eh HP adalah Kamera yang dipotong fiturnya Jadi kalo misalnya Kalian pengen simple-simple Yaudah di HP Cuma kalo kalian pengen Explore lebih banyak Kalian pengen Kualitasnya Iya kualitasnya lebih bagus Iya Hasil-hasil fotonya lebih unik Dibandingkan dengan Yang ada di HP Kalian bisa pake kamera Karena fungsinya tuh Lebih luas Jangkauannya lebih luas Dan kalian bisa explore Banyak banget yang ada di kamera itu Pewarnaannya juga lebih enak Betul Iya kita bisa Ngedit sesuai dengan mood Dan perasaan kita Ketika kekali moto Nah semahal-mahalnya HP Tetep ada batasannya Misalnya nih ada HP Dengan kualitas zoomnya tuh Gak lombang Ada tuh kan Yang paling baru tuh Atau Bagusan Pokoknya itu kalo di zoom kan bisa sampe Wow Keren banget Kayanya keliatan nih konser Orang disitu kemoto Gitu katanya Gitu kan Nah sementara kalo kita bandingkan dengan kamera pake lensa tele Jernihan mana? Jelasan mana? Kalo pengen dapet hasil yang ini ya Bagus Bagus Gitu Kita bisa pake efek-efek gitu Iya Lebih banyak lagi sekarang ada AI Iya betul Kita tinggal ketik doang Ketik doang atau kita taruh foto Kita taruh foto Kalo buatin saya gambar Ini angle-nya ada matahari Lagi loncat gitu ya Ada ya Ada ya Aduh Terus kayak fotografi loh AI kan bisa bikin banget fotografi Itu kan Ada pesan gak tuh kalo gitu Gara-gara itu Gak mikir kesalah sih Tetep Tetep beda ranah sih gak? Ya Kalo misalnya AI itu kan Gak bisa menghasilkan foto sesuai dengan keinginan kan Contoh misalkan Muka kita dibikin AI Itu gak akan sebagus dengan foto kita Foto langsung gitu Jadi Pasti punya beda ranah Mungkin AI buat foto-foto yang lebih cepet gitu kan Kalo misalnya kita tuh untuk foto-foto yang real Nyata gitu Natural Dan untuk dinikmati sama mereka semua gitu Oke Di ujung daripada semuanya Ada ibu-ibu Ada bapak-bapak Ada anak-anak muda Kalian boleh ngomong apa aja buat reklame Kalian juga boleh kasih nasihat dan pesan-pesan Rafi dulul lah Biang dulu dong Tan bosnya Ya jadi buat temen-temen yang mau belajar Utamain Jangan pernah mikir Uang Jangan pernah berfikir untuk uang Saya Pengen dapet uang 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 Itu gak Gak bakal ke depannya Susah Saya sendiri nih Berdasarkan pengalamannya Gak pernah mikir uang Jadi Ya saya Moto aja Moto tiba-tiba disawar Itu pas saya ingkatnya Saya bilang Sun Mori itu kan Moto di pinggir jalan Saya ngemper di jalan Moto-moto Saya share di sosial media Terus Disukain Disukain Mau dong fotonya Disawar lah 50 ribu Ada yang 30 ribu Ada yang 10 ribu malah Ya udah Ya tadi saya tetap kembangin Ilmu-ilmu fotografi Teknik planning Teknik freezing Segala macem Terus dapet tawaran itu Yang tadi saya bilang lamaran Oh ya udah Saya sikat Karena saya udah bisa menguasai itu Gitu Ya intinya Tetap Kembangin ilmu Baca Pelajarin Jangan pernah mikir uang Uang pasti ngikut Kalau kita Kita Berkembang Kalian Pasti orang itu dateng Pasti uang bakal ngikut Kalau kita udah bisa Ini Tambahin 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 sedikit sih Buat temen-temen yang pengen mulai berada fotografi Mulai aja dulu Hashtag mulai aja dulu Buat kalian semua yang pengen foto Ambil kamera kalian Kalian keluar Kalian foto Lingkungan-lingkungan sekitar kalian Dari situ Kalian bisa dapet Mood atau perasaan Ketika kalian moto Itu bakal Oh kok kayak gini lebih bagus deh Kayak ini lebih bagus Nah itu dari situ adalah pengalaman terbaik Buat kalian Itu harus banyak Betul Karena pengalaman terbaik buat kalian adalah diri kalian sendiri Dan bagaimana kalian bisa untuk mengesplode diri kalian Wow Sampai ketemu di lain kesempatan Jangan berhenti terus berkarya Yang muda Yang berkarya Yang mengembangkan potensi kehidupan Sekali lagi Jangan fokus sama uangnya Tetapi upgrade dirimu Tambahkan hal yang baik dalam dirimu Maka semua berkat yang terbaik itu pasti akan datang menghampirimu Inilah MMA Mertuang Menantu Akur dong Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zarin Dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya Sampai jumpa Rintangan yang datang Takkan menghalangi Segala niat yang telah kita yakini Kadang aku harus Menyatu dan juga saling melengkap Untuk menggapai semua mimpi Menjadi yang terbaik Jangan pernah menyerah Menaklukkan dunia Jangan berhenti untuk terus berjuang Jadi pemenang Rentai semangat ini Tak akan pernah habis Selama kita terus bersama Meski berbeda Kita pasti bisa Menyatu dan juga saling melengkapi Untuk menggapai semua mimpi Menjadi yang terbaik Jangan pernah menyerah Menaklukkan dunia Jangan berhenti untuk terus berjuang Jadi pemenang Tetes semangat ini Tak akan pernah habis Selama kita terus bersama Meski berbeda Selama kita terus bersama Meski berbeda Selama kita terus bersama Meski berbeda Kita pasti bisa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati